Perhatikan gambar berikut Kalau Anda lihat ini Kapal perang ini sedang menembakkan Proyektil ya Kalau Anda lihat Bentuk lintasan dari asap proyektil ini Membentuk lintasan parabola Ini adalah contoh peristiwa Terjadinya gerak parabola Atau lintasan parabola dari Proyektil yang ditembakkan Ke suatu titik Nah, kalau gerak parabola itu Kira-kira bentuk lintasannya seperti ini Inilah bentuk lintasan parabola Jadi suatu proyektil ditembakkan Dengan kecepatan awal tertentu Dengan kemiringan teta Dari suatu bidang datar Maka akan terbentuk lintasan Berbentuk parabola Ini visualisasinya Nah, di sini dalam gerak parabola itu Yang pertama kali Yang harus diketahui Tentu saja Bahwa ada sebuah proyektil Di sini kita misalkan Bergerak dengan kecepatan awal V0 Namanya Jadi ini kecepatan awal V0 Nah, kecepatan awal V0 ini Mengakibatkan benda bergerak parabola Ini bentuk lintasan parabolanya Kalau kita fokus kepada Ini kita anggap sebagai titik A Maka di titik A ini Kecepatan awal V0 Itu memiliki Vektor komponen Yang bisa kita uraikan terhadap Ini kita buat Terhadap sumbu X Dan sumbu Y V0 ini Kalau kita proyeksikan Ke sumbu X Ini sumbu X nya Mendatar Maka akan ada Vektor kecepatan Vektor komponennya Ke arah sumbu X Yang disebut V0 X Kecepatan awal Proyektil Terhadap sumbu X Dan ada juga Kecepatan awal Proyektil Terhadap sumbu Y V0 Y Kemudian kalau kita Misalkan lagi Ada suatu titik tertentu Pada ketinggian tertentu Anggaplah proyektilnya Berada di sini Sebagai titik B Yang berada Atau yang mengalami Jarak tempuh Sejauh Y A B Menurut Ketinggian tertentu Kemudian titik A ini Sampai ke titik C Katakanlah titik C Nah ini punya jarak Katakanlah X dari A ke C Ya Maka yang pertama kali Yang harus kita pahami Ya Di titik B ini Akan ada kecepatan baru Yang disebut VB Ya Kecepatan di titik B Yang juga Yang juga Memiliki Kecepatan Komponen-komponennya Terhadap Bidang horizontal Terhadap sumbu X Ini ya Tuliskan di sini Yang disebut VBX Berarti Kecepatan proyektil Di titik B Ya Terhadap sumbu horizontal Sumbu X Dan kecepatan proyektil Terhadap sumbu Y Yang disebut VB Y Kecepatan proyektil Di titik B Dalam arah sumbu Y Dalam arah sumbu Y Nah konsep Gerak parabola ini Yang perlu dipahami Parabola ya Yang pertama Pertama Sepanjang sumbu X Ya Atau Sepanjang garis mendatar ini Gerak proyektil ini Selalu bergerak dengan Kecepatan konstan Atau Geraknya Selalu gerak lurus Beraturan ya Sepanjang sumbu X Jadi Sepanjang sumbu X Atau Bidang horizontal ya Sumbu X itu berarti Bidang Horizontal Apa makna dari GLB ini ya Makna dari GLB ini apa Makna dari GLB ini Berarti Kalau kita lihat Tadi komponen Kecepatan Di titik A itu V0X Wajib sama Dan harus sama Dengan kecepatan VBX Kenapa Karena sepanjang sumbu X Dalam bidang horizontal Kecepatan proyektil Tetap Tidak mengalami Perubahan Selalu bergerak Dalam arah GLBB ya Bergerak Gerak lurus Beraturan Dalam arah sumbu X Ya Dalam arah bidang horizontal Sehingga Sehingga V0X Sama dengan VBX Kemudian Kalau misalnya Kita Buatkan lagi Suatu titik Misalnya Disini Kita misalkan Ada suatu titik Misalkan ini Titik Z Misalnya Maka disini Ada kecepatan VZ Maka Kecepatan VZ ini Yang komponennya Dalam arah sumbu X VZX Itu sama dengan V0X Sama dengan VBX Wajib sama Kemudian Konsep yang kedua Bahwa Proyektil ini Mengalami Gerak GLBB Ya Sepanjang Sumbu Y Atau Bidang Vertikal Ya Bidang Vertikal Berarti Disini Nilai V0Y Tidak Sama Dengan VBY Tidak Sama Dengan VBY Dan Berlaku GLBB D Sabbath